Pasca penutupan tahap pendaftaran bakal calon atau Bapaslon independen Wali Kota Palembang, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang telah melakukan verifikasi jumlah dukungan dan sebaran, serta administrasi terhadap berkas dari dua Bapaslon independen Wali Kota Palembang, M. Akbar Alvaro Hernorus Piraji dan Khoyrul Sah Mualimin. Firamon Sakti Komisioner KPU Palembang mengungkapkan, Dari verifikasi yang dilakukan, kedua Bapaslon Wali Kota ini dinyatakan dapat mengikuti verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh BPS mulai dari 12 hingga 25 Desember 2017. Karena kedua Bapaslon ini telah menyerahkan lebih dari 80 ribu syarat dukungan, atau kedua Bapaslon ini telah mampu melampaui jumlah minimal 74.361 dukungan atau 6,5% dari jumlah DPT terakhir yang mencapai 1.144.014. Di KPU kemarin memverifikasi jumlah dukungan dan sebarang, setelah itu dilakukan verifikasi admin, dan selanjutnya dari tanggal sampai tanggal 25 nanti verifikasi faktual yang dilakukan oleh BPS. Ia menambahkan berdasarkan PKPU nomor 3 dan nomor 15 tahun 2017, verifikasi faktual sendiri akan dilakukan secara sensus door-to-door ke rumah masyarakat untuk menanyakan kebenaran dukungan dari syarat EKTP yang sebelumnya telah diserahkan oleh kedua Bapaslon independen Wali Kota Palembang.